Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kucing Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena, Jilid 6B, tema 5 yang berjudul Wira Usaha. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklanannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan untuk mempersikan waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bupena-nya, yaitu halaman. Halaman 120, adik-adik, di sana ada Ayo Berlatih IPS. Perhatikan gambar berikut, ada seorang penjahit. Pertanyaannya, tuliskan alat dan bahan produksi dalam negeri dan luar negeri yang digunakan pada kegiatan dalam gambar. Jawabannya adalah kain, benang, mesin jahit, kunting, dan jarum. Biasanya mesin jahit yang dari luar negeri ya, adik-adik ya. Nomor 2, tuliskan 5 contoh komunitas ekspor Indonesia beserta negara tujuannya. Jawabannya tepung, tapioca, lada, kina, diekspor ke Singapura. Kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Nomor 3, mengapa Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara asing? Jawabannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan untuk memperoleh keuntungan. Untuk meningkatkan kerjasama dan untuk memperoleh keuntungan. Lanjut ke nomor 4, apakah peran Indonesia dalam bekerjasama ekonomi ASEAN dapat meningkatkan pendapatan negara? Mengapa demikian? Jawabannya adalah ya, dengan kegiatan ekspor, keuntungan, dan devisa negara akan meningkat. Nomor 5, tuliskan 5 contoh kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh barang-barang impor. Yang pertama adalah beras, gula, buah, madu, semen putih, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke muatan IPA di halaman 121. Pertanyaan nomor 1, bagaimana cara menentukan bahwa sebuah benda, termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Jawabannya adalah dengan mendekatkan magnet ke suatu benda. Nomor 2, tuliskan masing-masing 3 contoh benda magnetis dan non-magnetis. Kalau yang magnetis, contohnya adalah paku, jarum, baut. Kalau yang non-magnetis, contohnya adalah kertas, daun, dan kayu. Lanjut ke nomor 3, apakah semua benda dari logam dapat ditarik magnet? Berikan contohnya. Jawabannya adalah tidak semua logam ya. Dari dia jawabannya adalah tidak. Contohnya yang tidak itu, benda tadi yang tidak ditarik oleh magnet adalah benda dari bahan aluminium dan tembaga. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia halaman 124. Di halaman 124 ini, diceritakanlah dirimu meliputi identitas pendidikan organisasi data keluarga hingga prestasi yang pernah diraih. Ini langsung saya tuliskan di buku ya, adik-adik ya. Namaku adalah Budi Hartawan. Ini contoh, silakan Budi Hartawan ini diganti dengan nama adik-adik masing-masing. Ide identitas diri tempat tanggal lahir, Surabaya 5 Agustus 2009. Usia 12 tahun, alamatlah jalan Merak, Blok M nomor 8. Di atasnya adalah riwayat pendidikan, TK tahun 2012-2013, SD tahun 2013-2019, SMP tahun 2019-2022. Kemudian identitas orang tua. Nama ayah Soekarno, nama ibu Sutina. Alamat orang tua sama dengan alamat kita yaitu jalan Merak, Blok M nomor 8. Kemudian prestasi, silakan ada-ada bikin jika ada. Juara umum sekolah, kelas 2, semester 1 dan 2. Juara lomba, pidato. Kurang lebih seperti itu ya, adik-adik ya. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke kalaman 127. Di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1, Pak Budi membuka usaha kerajinan kayu. Ia mengajak warga sekitar untuk bekerja di usaha tersebut. A. Apa manfaat yang diperoleh warga dari sikap Pak Budi tersebut? Jawabannya adalah warga memperoleh pekerjaan, warga menjadi sejahtera. Lanjut yang B. Jelaskan bentuk persatuan dari sikap Pak Budi terhadap warga sekitar. Jawabannya adalah saling menolong, bekerja sama, dan saling menghormati. Nomor 2, mengapa antar pemilik usaha sebaiknya memiliki rasa persatuan? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah agar tercipta kerukunan sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Nomor 3, apa manfaat sikap persatuan dalam keberagaman kegiatan wirausaha? Jelaskan jawabannya adalah yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, mengurangi pengangguran. Kita lanjutkan nomor 4, tuliskan contoh beberapa jenis wirausaha di lingkungan sekitarmu beserta manfaat keberagaman wirausaha tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam kolom berikut, setelah itu presentasikan di depan kelas secara bergantian. Ini contoh saja ya, adik-adik ya. Jika berkenan silahkan dicatat, jika tidak, adik-adik punya jawaban sendiri ya silahkan ditulis. Dan harus percaya diri dengan jawabannya sendiri. Keluang perempat, saya mengaranginya adalah di sekitar rumahku terdapat keberagaman jenis usaha. Ada penjual bakso, penjual masakan padang, jasa cuci motor, jasa menjahit, dan kios, air isi ulang. Dengan adanya keberagaman jenis usaha itu, kami dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Silahkan di-stop videonya dan dicatat jawabannya. Lalu kita lanjutkan ke alaman 129, ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Dari benda-benda berikut yaitu paku, pensil, penggaris, plastik, karet, penghapus, dan paku payung. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah? Jawabannya adalah paku dan paku payung. Nomor 2, kekuatan terbesar pada magnet yang membuat benda-benda magnetis dapat tertarik terletak pada bagian. Jawabannya adalah kedua, kutub magnet. Yang C, perhatikan gambar berikut adalah gambar A, ada gambar B. Ada gambar A ini kompas, gambar B ini adalah benda-benda magnetis yang dapat ditarik oleh magnet. Nomor 1, kegunaan magnet pada A adalah apa? Dan nomor 2, kegunaan magnet pada B adalah apa? Kegunaan magnet pada yang A, mana tadi? Yang nomor 1 yaitu untuk penunjuk arah. Dan yang nomor 2 adalah untuk menarik benda-benda magnetis. Ini ada jawabannya. Oke, sekarang ke nomor 2. Tuliskan 5, contoh benda yang menggunakan magnet. Jawabannya adalah pintu kulkas, hiasan pintu kulkas, kompas, speaker, tempat pensil, dan masih banyak lagi. Tuliskan kegunaan benda-benda pada soal nomor 2. Saya lupa ada kias sebentar. Yang pertama adalah pintu kulkas, gunanya untuk menutup kulkas. Kemudian hiasan pintu kulkas, berguna sebagai dekorasi kulkas. Yang ketiga, kompas, gunanya sebagai penunjuk arah. Yang keempat, speaker sebagai pengerah suara. Satu lagi, tempat pensil, gunanya adalah untuk menyimpan pensil dan alat tulis. Silahkan adik-adik stop videonya dulu, baru dicatat jawabannya. Kalau sudah kita lanjutkan ke halaman 132, adik-adik di halaman 132 ini, ada Ayo Berlatih PPKN. Di halaman 132 ini ada Ayo Berlatih PPKN. Saya mulai langsung saja. Pak Seno berjualan keripik singkong dengan aneka rasa di tokonya. Ia selalu membeli keripik singkong dari agen keripik singkong langganannya. Pak Seno selalu memeriksa kualitas keripik singkong yang dipesannya. Ketika pihak agen mengirim keripik pesanannya, pada suatu hari Pak Seno menemukan ada salah satu kemasan singkong sudah terbuka. Pertanyaan yang A, sikap tanggung jawab Pak Seno adalah, jawabannya adalah meminta pertanggung jawaban kepada agen keripik. Pertanyaan yang B, sikap tanggung jawab agen keripik singkong adalah, jawabannya meminta maaf dan menggantinya dengan yang baru. Cerita nomor 2 lagi, Ibu Halimah membuka usaha jasa penjahit di rumahnya. Ia dibantu oleh 5 orang karyawan menjelang hari raya. Pesanan jahitan pakaian meningkat. Ibu Halimah meminta karyawan agar bekerja lebih teliti karena jumlah pesanannya cukup banyak. Ketika akan melakukan pengemasan, Ibu Halimah menemukan ada salah satu pakaian belum terjahit sempurna. Pertanyaan yang A, sikap tanggung jawab Ibu Halimah adalah, jawabannya meminta karyawan untuk menjahitnya dengan sempurna. Yang B, sikap tanggung jawab karyawan adalah, menjahitnya dengan sempurna. Cerita nomor 3, Pak Dwi berasal dari suku Batak, Pak Dwi membuka usaha Kue BK Ambon di rumah. Kue BK Ambon buatan Pak Dwi disukai banyak orang. Semakin lama, semakin banyak pesanan kue BK Ambon tersebut. Selain rasanya yang enak, kemasan yang digunakan oleh Pak Dwi rapi. Pak Dwi pun, membuka kesempatan bagi pegawai baru yang ingin bekerja dengannya. Pertanyaan yang A, sikap tanggung jawab Pak Dwi terhadap pegawai barunya adalah, jawabannya memastikan pekerjaan pegawai baru sesuai dengan prosedur. Yang B, sikap tanggung jawab pegawai baru terhadap Pak Dwi adalah, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik ya. Kalau sudah, tidak ayo berlatih saja. Sekarang saya coba bantu yang halaman 134, yaitu keterampilan kinerja praktik. Biasanya yang ayo berlatih saja ya adik-adik ya, saya bantu. Tapi ketika saya bisa membantu yang kinerja praktik, kenapa tidak? Yang nomor 1 disuruh baca adik-adik. Ketanyaan langsung ke nomor 2. Diskusikan jawaban dari soal-soal berikut berdasarkan artikel tentang tanggung jawab. A, rintangan apa yang biasa dihadapi oleh pemilik wira usaha? Jawabannya adalah, keterbatasan modal, kualitas barang tidak memenuhi syarat, dan proses pendistribusian. B, mengapa pemilik wira usaha harus mempertahankan kemasan barang yang dihasilkannya? Jelaskan. Jawabannya, agar diminanti oleh pembeli dan menjaga kualitas barang. C, apa yang dilihat pertama kali oleh konsumen saat membeli barang? Jawabannya adalah, kemasan barang. D, apa saja tanggung jawab pemilik wira usaha terhadap barang yang dihasilkannya? Jelaskan. Jawabannya adalah, memperhatikan tampilan kemasan, memeriksa kondisi kemasan, dan memastikan produknya berkualitas baik. J, apa kipas jika pemilik wira usaha tidak bertanggung jawab terhadap kemasan barangnya? Jawabannya adalah, pembeli tidak tertarik untuk membeli barang. Yang F, setiap pemilik usaha tentunya menghadapi berbagai rintangan dalam menjalankan sebuah usaha. Menurutmu, bagaimana sikap pemilik usaha dalam menghadapi rintangan tersebut? Jawabannya adalah, dengan bersikap tenang, mencari solusi terbaik atas rintangan yang dihadapi. Yang G, apa faktor yang dapat meningkatkan penjualan suatu barang? Jawabannya adalah, kualitas dari barang dan kemasan yang menarik. Yang H, pemilik wira usaha bertanggung jawab terhadap kemasan barang yang dihasilkannya. Setuju ke kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah setuju, karena dengan bertanggung jawab terhadap kemasan barang, maka barang dalam kemasan akan terjaga kualitasnya. Yang I, setelah menjawab soal dari A sampai H, apa kesimpulan kelompokmu tentang pentingnya kemasan dalam wira usaha? Jawabannya agak panjang ya, silakan stop dulu videonya dan dicatat jawabannya. Kemasan adalah hal yang sangat penting dalam penjualan suatu produk. Kemasan merupakan hal yang pertama dilihat oleh konsumen. Dengan kemasan yang menarik, konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Dengan bertanggung jawab terhadap kemasan, produk yang kita jual akan terjaga kualitasnya, sehingga penjualan produk kita akan mengalami peningkatan. Nah, itu dia, adik-adik. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia alaman 136. Bahkan 137 ini ada di ya. Nomor satu, apa yang kamu ketahui tentang riwayat hidup? Jawabannya adalah, informasi yang dibuat berdasarkan pada identitas serta kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Nomor dua, informasi apa saja yang perlu ditulis dalam daftar riwayat hidup seseorang jelaskan. Yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan prestasi. Nomor tiga, mengapa riwayat hidup seseorang berbeda antara orang satu dengan orang yang lain? Jawabannya adalah, karena setiap orang identitas dan pengalaman hidup yang, karena setiap orang mempunyai, karena setiap orang identitas dan pengalaman hidupnya beragam. Kalimatnya masih rancu, adik-adik saya ubah menjadi, karena setiap orang memiliki identitas dan pengalaman hidup. Ini adik-adik, karena setiap orang memiliki identitas dan pengalaman hidup yang beragam. Itu alasannya. Nomor empat, apa tujuan pembuatan riwayat hidup? Jelaskan. Jawabannya adalah sebagai informasi tentang identitas diri yang diberikan ketika kita melamar suatu kegiatan atau melamar pekerjaan. Silahkan di-stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian pada pembelajar sebelumnya, kamu telah membuat daftar riwayat hidup dalam bentuk formula. Sekarang umpulah daftar riwayat hidup tersebut ke dalam bentuk narasi. Ini contoh saja ya adik-adik ya. Saya adalah Doni Kusumanegara. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2009. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Jalan Pasar Turi nomor 12, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini saya sedang bersekolah di SD Bintang 1. Saya pernah juara tiga dalam Olimpiade Matematika dan pernah menjadi lemah besar Lomba Pidatu. Kurang lebih jawabannya seperti ini adik-adik. Jika adik-adik berkena silahkan dicatat dan diganti dengan nama adik-adik masing-masing. Atau adik-adik juga bisa mengikuti seperti ini adik-adik yang berbentuk narasi di alaman 136. Jika sudah kita lanjutkan ke alaman 138 ada Ayu Belati Pes. Nomor satu tuliskan barang atau komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah semen, tekstil, kain batik, karet, kopi, teh, rotan, mutiara. Nomor dua tuliskan barang atau komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari negara-negara ASEAN. Ada bensin, solar, aftur, daging, susu, buah, tenaga ahli. Nomor tiga apakah ada keuntungan dengan adanya barang-barang impor bagi masyarakat dan juga pengusaha lokal? Jawabnya ya. Ada. Jawabannya adalah ya, masyarakat terpenuhi kebutuhannya dan pengusaha lokal menjadi lancar usahanya. Nomor empat tuliskan sarana atau media yang tepat agar produk yang akan diekspor sudah dikenal oleh masyarakat negara lain. Jawabannya adalah dengan membuat reklama media kemasan produk, media, televisi, dan internet. Nomor lima. Singapura merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. Akan tetapi Singapura menjadi negara paling maju diantara negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Pertanyaan yang A. Bagaimana cara pemerintah Singapura memenuhi kebutuhan pangan negerinya? Jawabannya adalah dengan mengimpor kebutuhan pangan dari negara lain. Yang B. Bagaimana cara pemilik industri di Singapura memenuhi kebutuhan bahan baku industri-nya? Jawabannya adalah dengan mengimpor bahan baku dari negara lain. Yang C. Apa saja jenis barang yang kita impor dari Singapura? Jawabannya adalah mesin pembuat pakaian bersekala besar. Oke, kita lanjutkan ke alaman 142. Dekati di alaman 142 itu ada Ayo Berlatih PPKN. Perhatikan kedua gambar berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Kemasan tampak rapi. Yang ini kemasan tampak tidak rapi. A. Apa bentuk tanggung jawab yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik dalam menjaga kualitas kedua barang tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang B. Di antara barang tersebut pemilik barang manakah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas barangnya? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah pemilik barang A karena memiliki kemasan barang yang rapi. Yang C. Pilihlah salah satu barang di atas. Apa bentuk tanggung jawabmu agar barangmu semakin laku? Di masyarakat jelaskan. Jawabannya membuat kemasan dengan rapi dan menarik. Dan meningkatkan kualitas barang. Nomor 2. Ayah Fitri membuka sebuah kedai kopi. Dalam perjualan, Ayah Fitri menyajikan kopi dalam bentuk biji-bijian. Dan juga kemasan siap minum. Ayah Fitri mengemas kopinya seperti gambar di samping. Pertanyaan yang A. Bagaimana bentuk tanggung jawab Ayah terhadap kelestarian lingkungan dengan penggunaan kemasan tersebut? Jelaskan. Jawabannya memakai SDA dengan bijaksana, tidak membuang limbah sembarangan. Yang B. Apa bentuk usaha yang dilakukan Ayah Fitri agar kedai kopinya berkembang usaha? Jelaskan. Jawabannya meningkatkan kualitas kopi, memberikan kemasan kopi yang menarik, dan memberi pelayanan yang ramah dan baik kepada konsumen. Kita lanjutkan ke halaman 145. Adik ada latihan soal subtema yang kedua. Pemotan IPS nomor 1 berikut yang merupakan contoh kegiatan impor. Jawabannya adalah yang D. Ibu menerima kiriman oleh-oleh yang dikirim oleh sahabatnya di Malaysia. Nomor 2 berikut yang merupakan contoh kerjasama ekspor di ASEAN adalah yang D. Kerajinan ESEAN kondok khas Bandung terjual habis di negara Thailand. Nomor 3. Perhatikan kegiatan usaha berikut dengan saksama setelah itu kerjakan soal-soalnya. A. Nama usaha yang dilakukan seorang dalam gambar adalah? Jawabannya adalah pembuatan sepatu. Sampai pelepotan ngomongnya. B. Pengaruh kegiatan usaha tersebut terhadap masyarakat setempat adalah? Jawabannya mengurangi pengangguran dan memberdayakan warga sekitar. Kemudian yang C. Bahan. Mana tadi? Bahan baku yang dibutuhkan oleh orang tersebut adalah? Jawabannya adalah kulit sintetis. Empat manfaat kegiatan ekspor bagi perekonomian masyarakat Indonesia adalah? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut meningkatkan pendapatan negara. Nomor 5. Andaikan kamu memiliki usaha toko kue yang menjual roti isi beraneka rasa, selain rasanya yang enak, kamu memiliki cara unik dalam mengemasan roti isi tersebut sehingga berbeda dari produk roti lainnya. Kemasan tersebut ternyata menjadi daya tarik bagi pengunjung. Namun kamu mendapati pelanggan yang mengadu karena menemukan ada satu bungkus roti yang tampak terbuka. A. Bagaimana kamu menanggapi pelangganan tersebut? B. Apa yang akan kamu lakukan terhadap satu bungkus roti tersebut? Yang A. Jawabnya meminta maaf dan mengganti dengan produk yang baru. Yang B. Membuang produk tersebut karena sudah tidak berkualitas. Sekarang muatan IPA. Nomor 1. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Benda yang termasuk benda magnetis. Jawabannya adalah yang A. Satu, dua, dan tiga. Satu peniti, dua paku payung, dan tiga penjepit buku. Nomor 2. Ciri-ciri benda magnetis adalah Jawabannya terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja serta dapat ditarik oleh magnet. Nomor 3. Apa perbedaan benda magnetis dan benda non-magnetis? Benda magnetis dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Nomor 4. Tuliskan masing-masing empat contoh benda magnetis dan non-magnetis. Kalau benda magnetis, paku, yasan tempelan kulkas, pintu kulkas, dan penutup tempat pensil, satu lagi kompas. Kalau benda non-magnetis adalah kayu, kaca, karet, dan plastik. Nomor 5. Apakah semua logam merupakan benda magnetis? Tuliskan contohnya. Jawabannya adalah tidak, karena ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Muatan Bahasa Indonesia nomor 1 catatan yang berisi daftar sekolah atau pendidikan yang pernah ditempuh semasa hidup disebut. Jawabannya adalah yang B. Riwayat Pendidikan Nomor 2. Berikut yang bukan merupakan informasi penting dalam riwayat hidup adalah Jawabannya yang C. Rumah Sakit Waktu Lahir Nomor 3. Tujuan riwayat hidup dibuat adalah untuk Jawabannya adalah Sebagai identitas diri dan mendaftar kegiatan tertentu Nomor 4. Apa kegunaan penulisan riwayat pekerjaan dalam daftar riwayat hidup? Jawabannya adalah sebagai identitas pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga instansi tertentu Nomor 5. Buatlah teks narasi dari daftar riwayat berikut Komang ada-ada yang membuatnya Baiklah ada adik saya tidak bacakan Silahkan langsung saja ada adik seperti ini Kurang lebih Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya Kita lanjutkan kemuatan SBDP Energia Nomor 1. Bagian poster kegiatan yang biasa ditulis dengan ukuran huruf paling besar adalah yang A. Judul poster Nomor 2. Jenis poster yang tujuannya untuk mempromosikan produk adalah poster jawabannya yang C. Niaga Nomor 3. Tujuan adanya kontak yang dapat dihubungi di dalam poster adalah Agar pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk yang ada di poster Agar pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk di dalam poster Nomor 4. Perhatikan poster berikut Atlas Dunia Pertanyaannya apa saja keunggulan dari produk dalam poster tersebut Jawabannya adalah peta dunia yang mendetail Citra satelit Kilasan negara di dunia Link-link situs-situs internet untuk memperkaya pengetahuan Nomor 5. Perhatikan poster berikut Pertanyaannya A. Apa judul poster tersebut Jawabannya adalah lomba melukis media talenan B. Tuliskan informasi apa saja yang kamu dapatkan setelah membaca poster tersebut Informasi yang pada poster adalah terdapat biaya pendaftaran lomba Terdapat ketentuan bagi peserta yang ingin mengikuti lomba Terdapat fasilitas bagi peserta yang mengikuti lomba Terdapat kontak yang dapat dihubungi Terdapat hadiah untuk kreasi terbaik Terdapat tempat dan tanggal pelaksanaan lomba Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya Adik-adik Kita lanjutkan ke muatan PPKN Adik-adik Bacalah cerita pendek berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 2 Silahkan ada dibaca dulu Nomor 1 langsung Bentuk tanggung jawab buksari terhadap lingkungan setelah melakukan penerbangan pohon Adalah nomor 1 jawabannya Yang D. Melakukan repusasi untuk mencegah penggundulan hutan Nomor 2 manfaat yang timbul dari kegiatan bira usaha buksari adalah jawabannya Yang A. Mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar Nomor 3 tanggung jawab yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik industri adalah Jawabannya menjaga kualitas barang yang diproduksinya Nomor 4 tuliskan 3 contoh sikap tanggung jawab Yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik rumah makan Baiklah yang pertama adalah Senantiasa menjaga Senantiasa menjaga kebersihan tempat dan juga makanannya Kemudian menjaga kelesteran lingkungan sekitar Dengan tidak membuang limbah sembarangan Kemudian satu lagi Melakukan inovasi terhadap makanan agar tidak tertinggal zaman Ketinggalan zaman Dan nomor 5 adik-adik ya Kamu tentu sering menggunakan kantong plastik Usaha apa yang kamu lakukan sebagai wujud tanggung jawabmu terhadap kelestarian lingkungan Nomor 5 jawabnya Usaha sebagai wujud tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan Yang pertama tidak membuang sampah kantong plastik sembarangan Yang kedua mengubur kantong plastik agar tururai Nomor 3 menggunakan kantong plastik ramah lingkungan Baiklah adik-adik sampai disitu dulu percobaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham Dan bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Bupena Jelit Nambi, Tema 5, Wira Usaha Mohon maaf dengan segala kekurangnya Terima kasih dan sampai jumpa